Intro Kembali bersama kami di Indonesia Bicara lagi-lagi sebagai pengguna dari teknologi Anda dan saya kita semua dituntut untuk lebih pintar lagi lebih banyak lagi informasi terkait apapun yang kita lakukan di dunia digital karena ini sangat rentan dengan tadi hal-hal yang negatif walaupun banyak sekali manfaat dari internet itu sendiri tapi kita tahu bahwa semakin kita aware, semakin kita banyak membaca dan mengedukasi diri sendiri dan orang di sekitar ya tadi ketahanan terhadap hal-hal yang bersifat ancaman mungkin akan bisa kita lalui seperti itu nah masih bersama kami di keamanan cyber mulai dari kita sendiri masih bersama Pak Anton dan juga ada Pak Awal di ujung Sunkol nah kalau saya ke Pak Anton lagi Pak, ini pertanyaan tadi sama Pak lembaga-lembaga negara ataupun perusahaan yang punya akses terhadap data pribadi kita yang mungkin IKTP kita seperti itu, bagaimana BSSN melihatnya? karena regulasi kan tadi masih digodok, belum dibikin lalu gimana? ya, data pribadi pasti diperlukan kalau dari sisi pemerintah untuk biasanya pelayanan publik perusahaan ya juga untuk meningkatkan servis mereka kepada pengguna sekarang tinggal bagaimana tadi lembaga-lembaga atau institusi yang mengelola data tersebut, seperti disampaikan Pak Awal tadi cakap, cakap diukurnya dari mana? bahwa dia sudah memenuhi sertifikasi gitu kan proses rancangan undang-undang perlindungan data pribadi saat ini sedang dibahas di JPR RUU ketahanan dan keamanan cyber mudah-mudahan tahun depan karena itu inisiatifnya DPR sudah dari tahun lalu tetapi mau diangkat lagi tahun depan nah, sambil kita menunggu, sebetulnya kita bisa menggunakan gitu walaupun masih secara farsial, tetapi ada aturan-aturan yang memang bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga tadi gitu kan seperti perbankan, dia walaupun nggak ada PTP pun dia sudah ada gitu kan, undang-undang perbankan yang memang mengharuskan melindungi data para nasabah di PPPSTE, turunan dari UUITE pun ada gitu kan, di pasal 16 kalau tidak salah itu perlindungan data pribadi disitu ada walaupun parsial tetapi sudah ada dan itu harusnya kita tegakkan untuk kita jalankan gitu oleh lembaga-lembaga tersebut gitu kan sehingga masyarakat, masyarakat nggak mungkin menolak oh saya nggak mau KTP saya ya kalau KTP-nya nggak dicatat, dia nggak bisa dapat layanan publik gitu kan tapi ketika dia menyerahkan pihak yang menerima itu harus bertanggung jawab oke, walaupun kita sembari menunggu ini bodoh, tadi penyelenggara punya tadi ya sebenarnya aturan untuk tadi menjaga kerasian tadi nah saya kembali ke Pak Awal, ini kan segmen terakhir Pak Awal ini pertanyaan yang mungkin simpel tapi banyak masyarakat masih menganggap remeh kenapa sih kita, seberapa penting sih data pribadi? karena banyak sekali, nggak apa-apa kok isi aja ini cuma ini karena kalau kita tahu data pribadi itu ibaratnya kan tadi saya sebutkan tambang emas untuk beberapa pihak karena ini bisa memetakkan kondisi masyarakat suatu negara kalau pihak swasta, they know how to manage iklan mereka seperti itu, karena sasarannya lebih tepat, exact seperti itu nah kalau pertanyaan seperti tadi Pak Awal seberapa penting sih data ini untuk orang-orang yang memang mereka memiliki kepentingan? seperti itu iya, betul ketika saya mencari kelas gitu saya bertanya kepada Pak Awal apa penting nggak kira-kira data pribadi itu? hampir sebagian besar menjawab kurang penting gitu nah, iya aware gitu terhadap data pribadi karena toh mereka setelah juga di sosial kejian bagi milenial, ya mereka suka berbagi kreji gitu tapi satu sisi lain, kita ingin menekankan dan banyak bukti bahwa cerobohnya pelindungan data pribadi itu adalah pintu masuk kejahatan aduh oke, oke itu satu sisi di masyarakat, di sektor industri juga demikian kalau tadi dia belum cakap Pak Kelola Pelindungan Data Pribadi dia diminimalisir pengumpaannya misalnya dengan menyediakan video hanya loading email tidak meminta informasi yang lain dan ketika mereka ada sedikit pejeki itu mereka bisa melakukan penetration testing atau membuat infrastruktur yang bisa memonitor tangan tipe untuk server mereka nah, kebetulan saya mengelola kawan-kawan pertase yang ethical hacker hacker gimana? gimana? cuma ethical hacker yang putih gitu mereka ini sebenarnya juga peningatan untuk gitu gitu semuanya karena sektor industri juga tidak begitu berdiri dengan keamanan mereka sehingga ketika mereka menangkapkan jasa itu seperti seorang pengemis gitu ya padahal itu sangat penting untuk melapisi keamanan jasa jadi saya mengelola komunitas ethical hackers dan kami sebut pendidikan cyber kumpulan dari tokoh-tokoh komunitas hacker dan pemenang lomba komunitas cyber gitu nah itu mereka ya saya terus yakinkan bahwa jalur putih itu harus tetap dijaga jangan sampai terjebak ke jalur hitam, karding, terus bobol semelektronik orang lain untuk melakukan kemerasan ya tetap saja kita raporkan secara etis ketika tidak diberikan proyek yaitu adalah ya sektor industri perlu di edukasi juga oke baik kita ke Pak Anton, Pak Anton ini segmen terakhir ya mungkin closing statement, apa yang BSSN ingin sampaikan kepada masyarakat terkait keamanan cyber dimulai dari kita sendiri kalau kita bicara keamanan cyber itu menjadi tanggung jawab kita semua termasuk setiap unsur dari masyarakat, kita pribadi-pribadi bertanggung jawab terhadap data kita setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap sistemnya dan nasabahnya jadi mari bersama-sama kita bekerja sama ya bersama BSSN tentunya karena leadnya BSSN aman gitu kan sudah memiliki level keamanan yang tinggi ya insya Allah secara nasional ya kita akan memiliki ketahanan dan kekuatan cyber yang baik gitu kan yang nantinya bisa kita gunakan untuk meningkatkan ekonomi digital kita meningkatkan keamanan kita, memperjuangkan kepentingan kita secara global oke karena tadi Anda menyebutkan bahwa ini bukan tugas BSSN sendiri semua stakeholder punya tanggung jawab saya pun masyarakat yang nonton juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi diri sendiri ya Pak ya keluarga juga karena kalau orang tua juga sering nanya tuh kan ke anaknya ini gimana ya kita juga penting itu untuk karena somehow milenial serba tahu tapi tadi juga sering salah baik Pak Awal juga terima kasih ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Awal semudah-mudahan RU perlindungan data pribadi dan ketahanan seberamanan terburu bisa disahkan sehingga terhidupkan BSSN dan BSSN juga makin kuat karena BSSN adalah bagaimana yang penting untuk bisa mengkoordinasikan ekosistem digital oke jadi intinya kita tadi menunggu regulasi seperti biar makin kuat dan selagi menunggu ini kita jadi masyarakat yang cerdas ya Pak Awal ya ayo sama-sama melek teknologi jangan handphonenya aja ganti harus juga semuanya di upgrade terima kasih Pak Awal atas waktunya dan juga insightnya Pak Anton juga terima kasih salam untuk teman-teman di BSSN ini menarik sekali semoga edukasinya walaupun tadi tidak bisa offline ya online terus ditambah dan kita juga makin banyak belajar bahwa dunia digital ya tadi memang agak blur dengan segalanya tapi kita juga makin harus punya awareness ya Pak ya bahwa etika tadi hal-hal yang membedakan hoax dan lain harus makin aware seperti itu terima kasih terima kasih Pantuan atas waktunya demikianlah Indonesia Bicara hari ini saya Arjuno Siaputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih sampai jumpa